Sekarang ke bekerjasama ketika berbelanja bersama keluarga. Apakah kamu pernah menemani orang tuamu berbelanja ke pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Suasana di pasar biasanya sangat ramai. Saat ibu berbelanja, ayah menjaga komang. Komang menuruti perintah ayah. Komang selalu mengikuti ayahnya saat di pasar. Setelah berbelanja, ayah membawa barang belanjaan. Komang ikut membantu membawa barang yang ringan. Mereka saling bekerjasama. Apa yang kamu lakukan jika ibumu membawa barang? Apakah kamu membantunya? Jelaskan alasanmu. Jadi ini ceritanya. Menemani ibu ke pasar. Apa yang kamu lakukan jika ibumu membawa barang? Yang dilakukan yaitu membantu membawa barangnya. Alasannya, agar ibu tidak kesulitan atau tidak kesusahan ketika membawa barang. Sekarang ke ayo berlatih. Satu, perhatikan gambar berikut. Apakah kegiatan pada gambar di samping menunjukkan kerjasama? Jawabannya, iya. Ini adalah gambar di mana ada ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga ini membantu membawa barang. Jadi jawabannya, iya. Karena ayah dan anak membantu ibu membawa barang. Dua, tuliskan cerita tentang pengalamanmu saat berbelanja bersama anggota keluarga. Ceritakan, A. Dengan siapa kamu berbelanja? B. Apa saja yang kamu beli di sana? C. Apa yang kamu lakukan untuk bekerjasama? D. Apa manfaat kerjasama? Ceritakan hasilnya di depan kelas dengan percaya diri. Jadi, dengan siapa kamu berbelanja? Jawabannya dengan ibu. Apa yang kamu beli di sana? Yang kami beli di sana yaitu sayur, ikan, dan bumbu dapur. Apa yang kamu lakukan untuk bekerjasama? Membantu membawakan barang belanjaan. Apa manfaat kerjasama? Membuat pekerjaan sulit menjadi mudah.